Pedagang yang sedang berjualan tanpa kistris saat tim Satpol PP Kalbar melakukan penertiban terhadap belasan warung semi-permanen di samping Rumah Sakit Umum daerah Sudarsopontianak. Pembongkaran dilakukan sebab sebagian besar bangunan warung makan tersebut berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Mereka pun telah beberapa kali diberi pemberitahuan. Kepala Satpol PP menyebut, Pemprov akan menata lokasi sekitar RSUD Sudarsopo menjadi standar nasional. Kami membantu sekiranya warga kita tidak punya tenaga cukup untuk membongkar, makanya saya turunkan personil. Personil gabungan dengan Satpol PP Kota, dari Kodim juga ada, dari Rumah Sakit Sudarsopo sendiri, dan dari Biro Hukum untuk legalitas kegiatan ini. Ini aset Pemprov yang akan ditata sesuai dengan peruntukannya. Saya kira langkah penertiban yang sudah kami lakukan ini sudah sangat humanis, sehingga warga hendaknya diharapkan bersedia untuk kerjasama. Para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut merupakan penjual yang telah menepati kios lebih dari 20 tahun. Mereka mengaku siap kooperatif dengan kebijakan pemerintah. Meski demikian, mereka meminta kebijakan gubernur untuk memberikan tempat baru yang layak agar dapat tetap menyembuh mata pencarian. Terus saya ini sebenarnya bukan tidak mau merobong, karena kami ini menunggu janjinya Pak Guh. Dia bilang lahan itu ada, silahkan tidak banyak barang itu. Kami ini hanya berapa belas ya, hanya 11 ke 12. Jadi kami ini menunggu, bukan kami tidak membongkar. Mau membongkar, tapi kan harus ada tempatnya kami pindah. Kami kan makan di situ. Kami sangat mengharapkan pemerintah khususnya yang membidanginya dengan yang lainnya untuk membuatkan atau menata untuk kios-kios kami selanjutnya. Karena ini sesuai juga dengan janji Pak Haji Sutarmiji pada tahun 2018 yang di Koran Tribun. Karena pada saat itu dulu beliau masih wali kota. Apapun ditata atau tidaknya di Sudarsu itu, masalah ke depan apakah dibuatkan tempat usaha lagi di lokasi setelah penataan. Pedagang juga mengaku siap mengikuti jika Pemprov menyediakan tempat baru dan harus menyewa di sekitar lokasi ini. Mereka mengatakan keberadaan pedagang di sekitar rumah sakit turut membantu pasien maupun keluarga yang kerap kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anugrah, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.